Intro Saya berada di Amerika, negara yang dikenal sebagai negara super power atau polisinya dunia Ya karena emang Amerika punya kekuatan yang luar biasa atau lebih dari negara-negara lain Dalam hal teknologi, angkatan bersenjata, persenjataan nuklir dan sebagainya Juga kekuatan finansial atau keuangan Nah di negara ini juga menjadi negara impian Dalam arti banyak orang punya impian untuk mengubah nasibnya kemari Saya berkeliling Amerika, berbagai kota, berjumpa dengan banyak orang-orang Indonesia Yang merantau ke negeri ini, hidup dari bawah mulai dari cuci piring, jual apa, mengantar koran Tapi sekarang cukup banyak mereka yang hidup berhasil, punya rumah, punya mobil, bahkan punya usaha sendiri Lalu bercerita tentang banyak tokoh-tokoh lain juga yang sekarang hebat-hebat Di Amerika ini mereka juga orang-orang imigran Karena itu saya ingin menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri ini Dan ini adalah salah satu contoh kisah yang ada di sini Selalu ada sisi yang menarik dari kehidupan Bill Gates Orang paling kaya di muka bumi Sebelum dia tergeser oleh Carlos Slim sehingga menjadi nomor dua Dia mendapat begitu banyak penghargaan atau dokter kehormatan dari seluruh muka bumi ini Namun yang saya mau ceroti kali ini justru sisi kedermawanannya Gates belajar dari karya Andrew Carnegie dan John Rockefeller Bagaimana menyalurkan sumbangan kepada kelompok-kelompok yang terabekan oleh pemerintah atau yayasan lain Lalu Gates dan istrinya Melinda menggabungkan tiga yayasan dalam sebuah yayasan baru yang bernama Gates dan Melinda Foundation Yang menjadi yayasan amal paling terbuka saat ini di muka bumi Karena para donator diberikan akses untuk mendapatkan informasi kemana uang disalurkan Gates sendiri menjual sahamnya di Microsoft Lalu menyumbangkan sebanyak 28 miliar dolar Jadi kira-kira 25 triliun bagi kelompok kepentingan, kepentingan amal di seluruh dunia Itu menjadikan Gates adalah dermawan nomor dua terbesar di Amerika saat ini Istri Gates mengajak masyarakat untuk belajar menghidupi gaya hidup filantropis dari keluarga Salwen Yang menjual rumahnya lalu menghibahkan menyumbangkan separohnya Seperti yang ditulis dalam bukunya Power of Half Lalu istri Gates mengundang Baron Buffett dan Mark Zuckerberg Dan akhirnya pada 9 Desember 2010 ketiganya sepakat untuk menandatangani sebuah fakta perjanjian Bahwa mereka bertiga ini akan menyumbangkan 50% dari yang dimilikinya secara bertahap sepanjang hidupnya Cukup menarik untuk mengamati orang-orang kaya di muka bumi Seperti Oprah, Bill Gates, Baron Buffett, Mark Zuckerberg Mereka ternyata semuanya kaum filantropis, kaum darmawan Yang menyumbang luar biasa Bahkan ikut faham Power of Half Menghibahkan separoh dari kekayaannya Saya tercenung dan saya mencoba berpikir Mereka kaya lalu murah hati Apakah mereka murah hati lalu kaya Maka inspirasinya atau renungannya adalah Kalau Anda punya uang banyak sekali Siapakah yang Anda akan beri modal untuk berusaha Yang Anda bisa percaya bukan? Pernahkah Anda berpikir seandainya Anda Tuhan Siapa yang Anda akan berikan harta yang luar biasa banyaknya? Saya percaya Anda akan berpikir bahwa Yang bisa menjadi saluran berkat Yang bisa berguna bagi orang lain Yang hidupnya bukan hanya kaya Bukan hanya banyak berkat Tapi menjadi saluran berkat Karena itu kita sama-sama terinspirasi hari ini Bahwa ternyata orang-orang kaya muka bumi ini Punya tujuan hidup untuk menjadi saluran berkat Karena itu mari kita hidup ini Tidak untuk diri sendiri Tetapi hidup berguna, berdampak Menjadi berkat bagi orang lain Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pulau Liberty Di belakang saya di kejauhan adalah kota Manhattan, New York Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!